Saudaraku, sungguh sangat lucu sekali ketika ada statement-statement dari saudara Egy Sujana tentang selain agama Islam itu lebih baik dibubarkan saja, ya kurang lebih seperti itu karena tidak sesuai dengan Pancasila atau Pancasialis. Ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila, selain Islam bertentangan karena Kristen, Trinitas, Hindu, Trimurti, Buddha, sepengah tahun saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Terus, dengan kemarin, ya, seolah-olah mengatakan bahwa menganjingkan seseorang ini sebagai perintah Al-Quran. Lu berdebat ilmiah apa? Pakai Quran, gua jabatin Quran. Dengan dulu. Pakai logikan, gua jabatin. Tapi lu gak ada. Doraan ini salah. Doraan ini salah. Doraan ini salah. Bapak yang kehormati dibacain tadi salah. Minta tolong. Ya sama. Anjing. Karena saya sempat nontar tadi kata yang amat kasar. Oke. Anjing. Nah, ini saya maksud tadi. Bedanya akhlak dengan etika. Oke, oke. Keras ya. Sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak berakhlak, tidak beretika iya. Oke. Tapi saya berakhlak. Karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Seput tadi. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan. Dari Nabi Muhammad. Oh, lebih keras lagi dia. Bukan lagi cuma aja. Dipotong lehernya. Itu fakta itu. Coba baca. Yang keras. Dan sekiranya kami menghendaki. Niscaya kami tinggikan derajatnya. Dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya. Yang rendah. Maka perumpamannya seperti anjing. Ulangin lagi. Seperti apa? Maka perumpamannya seperti anjing. Sekali lagi. Maka perumpamannya seperti anjing. Quran yang ngomong itu, bos. Bukan iki. Jika kamu menghalaunya, dijelurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, ia menjelurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat. Kami maka ceritakanlah kisah-kisah ini agar mereka berpikir. Saya suruh diapain nih? Suruh apain yang lain-lain. Ceritakan. Misalnya begini. Ini si anjing nih. Aku bilang anjing lo anjing. Tersinggung kan si anjing? Ya kagak lah memang di anjing. Nah kalau ada orang seperti anjing, saya bilang. Mesti jangan tersinggung. Karena dia kelakuan seperti anjing gitu. Yaudah. Itu penjelasan saya. Secara Qur'ani. Nggak tafsir-tafsir saya. Letterl itu bunyi begitu. Istilah anjing itu dari Allah. Bukan Egi Sujana apa ya? Istilah anjing itu dari Allah. Bukan Egi Sujana apa ya? Istilah anjing itu dari Allah. Bukan Egi Sujana apa ya? Ini pun tidak ramai. Kenapa ya? Saya juga heran. Ini disebut tidak menistakan agama. Tetapi ketika saya menanggapi. Egi Sujana saya tidak yakin kamu seiman dengan saya. Saya hanya tanya. Mana Tuhanmu Egi Sujana? Perlihatkan sama saya. Saya bertanya. Bukan menantang. Mana Tuhan saya tantang kamu Tuhan? Ayo Tuhan saya tantang kamu Tuhan. Tidak seperti itu saudara. Tetapi ini dipotong. Diviralkan menjadi sebuah isu yang katanya saya menistakan agama. Lalu apakah ingin membubarkan agama? Selain Islam mengutip dalam Al-Quran surat Al-Arof ayat 176. Seolah-olah itu adalah perintah Al-Quran menganjing-anjikan orang. Ini pun tidak dianggap sebagai penista Al-Quran. Atau menistakan agama. Tidak. Karena saya pun tahu. Mereka atau saudara Egi Sujana menggunakan tafsiran itu hanya untuk kepentingannya. Untuk pembelaan diri dengan mengutip ayat-ayat tersebut. Dan ini semua masih bungkam dan tidak memviralkan. Jadi cukup kalau Arya dia menantang Egi Sujana diviralkan saja. Dibalik seolah-olah Arya menantang Tuhan. Saudara-saudara semuanya harus tahu. Permasalahan saudara Egi Sujana ini sudah lama. Sebelum ini pun dari dulu mulai makar. Makar terhadap pemerintahan yang sah. Seperti ini contohnya. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa advokat. Yang juga sebagai inisiator gerakan gabungan elemen rakyat atau gerak Egi Sujana. Sebagai tersangka kasus makar. Penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ini menjadwalkan memeriksa Egi Sujana pada pukul 10 pagi. Egi Sujana dilaporkan atas dugaan makar. Atas orasinya di rumah Kertanegara. Pada 17 April lalu. Yang menyerukan soal people power atau penggerakan masa. Nah oke. Ya seru-seru bisa lihat. Ini juga dari beberapa kasus dulu ya. Sempat diproses. Bahwa saudara Egi Sujana ini juga makar terhadap. Terhadap pemerintahan yang sah. Terhadap pemimpin yang sah. Ini ya. Tapi dia selalu menggadang-gadang. Bahwa dia adalah orang yang sangat. Orang yang sangat tahu sekali. Bahwa dia adalah orang yang sangat muslim sekali. Orang yang sangat islam sekali. Kalau orang islam harusnya tahu ya. Bagaimana cara menghormati. Bagaimana cara menjaga para ulil amri. Para umaro. Itu adalah bagian-bagian ketika kita menjadi orang yang muslim. Terus ada lagi saudara. Seperti. Kasus bahwa dulu pun. Sama. Saudara Egi Sujana ini seorang pemain. Bahkan aktor duganya sebagai pemain syaracen. Ini. Seperti ini. Seperti ini. Nama pengacara Egi Sujana belakangan ini menjadi bahan perbincangan masyarakat. Egi disebut-sebut menjadi salah satu pengurus kelompok penyebar berita bohong dan ujaran kebencian Sarasen. Nama Egi Sujana menjadi salah satu nama yang tertera pada daftar struktur pengurus kelompok Sarasen yang diketuai oleh Jasriyadi. Nama Egi tertulis sebagai Dewan Penasihat. Oke. Maka dari itu untuk saudara-saudaraku. Yang saya cintai di seluruh tanah air. Yuk. Semua harus. Harus mengerti tentang ini semua. Betapa bahayanya seorang saudara Egi Sujana. Ya. Sangat berbahaya sekali. Ya. Mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa. Di. Subcribe. Dan share. Bagikan. Supaya apa? Umat tahu. Yuk. Kita harus berpikir secara logika. Secara waras. Untuk apa-apa yang terjadi dalam Republik ini. Mereka-mereka orang-orang yang memang betul-betul selalu membuat kedicuhan. Bikin perpecahan dalam bahayanya bagi umat untuk kerukunan. Dan terutama untuk bangsa Indonesia. Sangat berbahaya sekali. Saya terima kasih. selamat menikmati